Sederalun, 4Kilo Smawe saat ini sedang menggembleng 13 atlet karate untuk ajang pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA yang akan berlangsung di Melabu, Hacebarat pada April 2020 mendatang. Persiapan mulai dilakukan 4Kilo Smawe sesuai dengan permintaan dinas pemuda dan olahraga setempat. 13 atlet berupa 7 putra dan 6 putri, mereka sekarang ini masih duduk di bangku SMP dan SMA. Pembinaan sudah berlangsung sekitar 1 bulan terakhir yang dipusatkan di Dojo Sam Training Camp Menasah Masjid Loh Smawe. Sedangkan pada minggu 8 September malam, tim pemantau dari Dispora Loh Smawe datang untuk menyaksikan langsung proses latihan serta absensi terhadap atlet binaan. Di cabang karate ditargetkan minimal akan merebut 3 medali emas saat POPDA di Melabu nantinya. Semua kelas. Semua kelas di POPDA akan kita persiapkan. Kalau kita antaranya berapa bisa membawa penelitian? Yang biasanya kita mendapatkan mas 3. Setiap POPDA. Untuk kali ini? Minimal 3. Untuk program latihan sendiri untuk keisahan atlet itu gimana? Sampai saat ini kita pasti di TPU, persiapan kardiofaskuler, persiapan otot, jaringan pengikat, persiapan motorik, aerob dan non-aerob. Masih berfokus kepada 5 item tadi. Berarti mereka latihan setiap malam? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Sementara kalau siang kita latihan sore, sore Selasa kita fisik di stadion. Jumat, Sabtu, itu sore di lapangan nera. Minggu pagi di lapangan nera juga. Dari Loh Smawe, Saiful Bahri, Serambi On TV. Dari Loh Smawe.